Kak Aurel itu ada di tipenya Yasmin atau Manda? Ada di toko Yasmin atau Manda? Kalau sepenglihatan kamu. Lebih ke Yasmin sih ini ya? Lebih ke Yasmin. Tapi kalau tadi disuruh memilih, Manda karena kocak. Ya kan berteman kan? Iya mas. Iya, karena kocak. Berarti Kak Aurel... Empat hari ini, Kenny Austin bongkar hubungannya dengan Amanda Manopo di luar syuting Cinta Yasmin. Belum ada 10 episode persembahan, sinetron Cinta Yasmin sukses mendapatkan rating yang cukup tinggi. Bahkan menembus 3 besar dari semua acara televisi di Indonesia. Meskipun memilih Amanda Manopo menjadi bintang utama, namun jalan cerita dan cinta Yasmin berbeda dengan ikatan cinta. Kemistri yang ditampilkan Amanda sebagai Yasmin dengan lawan mainnya di sinetron ini juga berbeda dengan karakter Andin di ikatan cinta. Tak ayal, banyak penonton yang ikut baper menyaksikan sinetron ini, apalagi interaksi antara Amanda dan Kenny Austin. Banyak penggemar yang justru kembali menjodohkan Amanda dan Kenny karena dinilai sangat cocok. Masih muda, cantik, gantem dan juga punya banyak karya positif. Namun, hubungan keduanya hanya sebatas profesional. Dari informasi yang beredar Kenny sudah memiliki kekasih yang sudah lama dipacarinya. Apalagi baru-baru ini viral video antara Amanda dan Kenny. Dalam video yang diunggah akun tiktok at hello.kitty garis bawah ping 15, terlihat Amanda bersalaman dengan Kenny tanpa memandang Samuel yang ada di sebelahnya. Amanda juga terlihat asyik mengobrol dengan Kenny setelah salaman tersebut. Sontak saja hal ini mendapatkan sejumlah komentar dari netizen. Namun, sampai saat ini diketahui hubungan Amanda dengan Kenny hanyalah sebatas teman saja. Kenny Austin sekarang sedang menjadi idola baru kaum hawa. Berkat aktingnya di sinetron cinta Yasmin yang dipasangkan dengan Amanda Manobo. Keduanya lalu dijodoh-jodohkan oleh para penggemar. Ketika beradu akting, tak jarang banyak penggemar yang kelewat buffer kepada mereka. Banyak yang mendoakan agar Amanda Manobo berjodoh dengan Kenny Austin. Sama persis dengan yang terjadi antara Amanda Manobo dengan Arya Saloka di ikatan cinta. Ganteng Kenny Cocok kalau sama Amanda Manobo, semoga saja kalian berjodoh, tulis seorang netizen. Namun, komentar itu justru direspon nyinyir oleh netizen lainnya. Kebanyakan dari mereka cukup mensupport saja dan tak perlu ada jodoh-jodohan. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Mempesona Kenny Austin akui terpana melihat kecantikan Amanda Manobo saat break shooting cinta Yasmin. Sinetron Cinta Yasmin yang tayang di RCTI mempertemukan Amanda Manobo dengan Kenny Austin dan Samuel Zilguin. Dalam sinetron tersebut, Amanda Manobo, Kenny Austin, dan Samuel Zilguin berperan sebagai tokoh utama yang menyokong jalan cerita. Sudah tayang sekitar dua minggu, sinetron ini berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Khususnya kemistri yang terjadi antara Yasmin, Amanda Manobo, dengan Romeo, Kenny Austin. Memang dalam sinetron tersebut, saat ini Yasmin dan Romeo diceritakan tengah dekat dan kerap memiliki momen spesial. Buntut hal itu, kini ramai penggemar yang menjodohkan Amanda dengan Kenny. Apalagi baru-baru ini viral video antara Amanda dan Kenny. Dalam video yang diunggah akun tiktok at hello.kitty garis bawah ping 15, terlihat Amanda bersalaman dengan Kenny tanpa memandang Samuel yang ada di sebelahnya. Amanda juga terlihat asyik mengobrol dengan Kenny setelah salaman tersebut. Sontak saja hal ini mendapatkan sejumlah komentar dari netizen. Ada yang pro dan kontra. Gak setuju gengs, kok Kenny setiakos makak Aurelia tetap dukung Kenny Aurel, kata netizen. Kenny Austin WJGN sampai direbut dia ah, sahut yang lain. Kenny Degbi pacar guest, tulis salah satu pengguna di tiktok. Kenny udah punya tunangan, timpal yang lain. Cocok juga de dunia nyata. Mereka single satu keyakinan lagi, kata seseorang. Please Amanda pokoknya harus dapetin Kenny ya, balas yang lain. Namun, sampai saat ini diketahui hubungan Amanda dengan Kenny hanyalah sebatas teman saja. Akankan cerita Amanda dan Arya Saloka juga terulang kepada Amanda dan Kenny. Beginilah interaksi Amanda Manopo.